Sejumlah kerabat berdatangan ke rumah duka di Jalan Gunung Bundahara, Kota Binjai untuk mengikuti prosesi pemakaman Reza. Keluarga tak kuasa menahan tangis saat jenazah Reza tiba di rumah duka. Reza tewas tertimpa longsor saat mengerjakan proyek talut penahan kebik di Desa Sugihen, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Selain Reza, dua korban tewas atas nama Agus dan Raihan telah dimakamkan. Tim SAR saat ini masih mencari satu korban atas nama Rian. Salah satu teman korban mengatakan sebelum meninggal dunia, Raihan meminta difoto untuk dikirim ke orang tuanya. Coba foto kan aku dulu, baju baru dia, tanah baru. Di sana? Dia di rumah kam-kam, di sana kumpulan secara dua. Oh, kumpulan secara dua. Sebelumnya, sembilan orang pekerja mengerjakan proyek talut penahan tebing di Desa Sugihen, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Duga akibat tanah yang labil tebing longsor dan menimpa lima pekerja. Satu korban selamat, empat orang pekerja tertimbul longsor. Tim SAR menemukan tiga jenazah pekerja yang tertimbul, sementara satu orang lainnya masih belum ditemukan.